Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Saat Edu 5 Menit Untuk edisi hari ini bersama dengan saya Pendeta Oki Iraharjo Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Lukas Pasal 1 Ayat 38 Firman Tuhan berkata Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Sahabat Kristus Kalau ditanyakan Siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hamba Tuhan Kita mungkin akan mudah berkata bahwa hamba Tuhan yaitu pendeta Pastor, frader atau romo Penginjil dan bisa juga orang-orang yang melayani sepenuh waktu di gereja Kita berkata bahwa mereka lah yang dimaksud dengan hamba Tuhan sebenarnya Kita membatasi bahwa hamba Tuhan merupakan sebuah profesi Firman Tuhan yang kita baca hari ini Menampar atau menegur Pengertian kita semua Seorang Maria yang masih muda Lugu Polos Dan tidak punya jabatan di pait suci Tiba-tiba saja ditatangi oleh malaikat Tuhan Dia diberi pesan Bahwa dia akan mengandung Seorang bayi Tanpa melalui ikatan perkawinan Bayi tersebut merupakan bayi yang Bayi sang juru selama dunia Namanya Yesus Kristus Maria meresponi pesan dari malaikat itu Dengan berkata Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Sahabat Kristus Maria memberikan gambaran pada kita Bahwa ketika seseorang mau taat melakukan kehendak Tuhan Mau ikuti apa saja yang Tuhan pesan dan perintahkan Maka sesungguhnya dia adalah seorang hamba Tuhan Hari ini Bersediakan kita menjadi seorang hamba Tuhan Dengan menjadi pribadi yang tak atakan kehendak Tuhan Tidak menolak dan tidak menunda Untuk mengerjakan yang Tuhan mau Saatnya dengan segala kerendahan hati Kita berkata pada Tuhan Ya Tuhan Aku ini hambamu Siap untuk melakukan segala perintahmu Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus bersyukur buat firmanmu pagi hari ini Mengajarkan kami Menegaskan pada kami Menekankan pada kami Bahwa ketika kami melakukan Gendakmu Taat akan perintahmu Siap melakukan apa yang kau mau Maka sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan Ampuni kalau selama ini kami seringkali menunda ketaatan Tidak melakukan yang Tuhan perintahkan Tidak mengerjakan yang Tuhan mau Kalau demikian kami bukanlah hamba Tuhan Tapi hamba diri kami sendiri Kami mau belajar untuk menjadi hambamu ya Tuhan Dengan mengerjakan apapun yang Tuhan inginkan Dengan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan Dengan melaksanakan apapun yang Tuhan gendai Terima kasih Tuhan Kiranya kami beroleh kekuatan Untuk melakukan apapun yang kelihatannya tidak mungkin Yang kelihatannya sulit Tapi ketika bersama dengan Tuhan Kami sanggup melakukan Menyelesaikan Apa yang menjadi bagian kami Apa yang menjadi tugas kami Terima kasih Tuhan Yesus Berkati anak-anakmu Dan kiranya kami semua boleh menjadi hambamu Di tempat kami bekerja Di tempat kami berumah tangga Di tempat kami bermasyarakat Juga untuk anak-anakmu yang bersekolah Mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan Di lingkungan pendidikan Juga untuk ketika kami bekerja dimanapun juga Mencari rezeki dimanapun juga Kami hambamu Termasuk ketika kami melayani engkau Ketika kami melakukan yang Tuhan mau Mereka pun juga hamba Tuhan Bukan sekedar karena profesi Terima kasih Tuhan Yesus Sekiranya kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Penyertaan Tuhan yang ajaib Ada atas setiap kami Mulai pagi sampai nanti malam Bahkan sepanjang umur hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat Kristus Hamba Tuhan sebenarnya bukanlah suatu profesi Namun sebuah panggilan hidup Bagi kita yang mau taat pada Tuhan Pilihannya kita mau menjadi hamba Tuhan Atau hamba bagi diri sendiri Salam dari saya Okirah Harjo Dari Witspa Ministry Tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati